Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy kembali lagi bersama gue nanang disini masih di channel teknogadget ofisial pastinya spesial hari ini di video kali ini gue akan review konfig terbaru dari gigam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig iphone 16 pro seperti biasa disini saya akan review menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc dan seperti biasa pula kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastport atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya sebelum saya merevewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfignya tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy jadi buat pemula yang belum menginstal aplikasi gigamnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 apinya atau belum cara ceknya kalian bisa menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini ya cuy kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore oke langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya dan disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya yang berarti sudah bisa untuk diinstal aplikasi gigam namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah berarti device kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi gigam yang berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif eh cuy kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya seperti ini langsung saja step selanjutnya kalian download bahan-bahannya seperti aplikasi gigam lmc itu sendiri dan config iphone 16 pro by technogadget official kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy oke langsung saja disini kita install terlebih dahulu aplikasi gigamnya ini sebagai contoh saja ya cuy untuk pemula dan karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya tekan battle saja buat kalian pemula yang belum menginstalnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi gigamnya jika sudah selesai kalian install aplikasi gigamnya langsung saja kalian buka aplikasi gigam yang baru kalian install tadi oke seperti ini dan belum cukup sampai disini untuk memunculkan confignya kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini lalu pilih more setting oke seperti ini setelah itu pilih yang bawah config setting kalian tekan lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas oke seperti ini ya cuy ini tujuannya untuk memunculkan folder config dari gigam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya nah jika sudah kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi gigamnya dan masuk kembali ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstrak confignya oke ini dia confignya iphone 16 pro by technogadget official kita tekan file confignya lalu pilih ekstrak disini lalu kalian tinggal masukkan saja passwordnya untuk passwordnya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell akan muncul di pertengahan atau akhir video ya cuy maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip skip oke untuk passwordnya sendiri menggunakan huruf besar semua ya cuy saya masukkan terlebih dahulu passwordnya disini oke jika kalian sudah memasukkan passwordnya seperti ini langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka file config sudah berhasil diekstrak ya yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga u tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika device kalian itu level kamera 2 api nya level 3 kalian bisa memakai format yang yup ataupun yang auto namun apabila device kalian itu level kamera 2 api nya level full kalian bisa pakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini ya cuy kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore tidak sampai 2mb juga oke langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya oke langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 api nya level 3 ini level 3 tercentang hijau ya cuy yang atas sendiri hardware support levelnya itu jika full yang tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg oke kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan file config nya untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini oke setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memory perangkat lalu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya lmc8.4 kita masuk ke dalam foldernya dan kalian bisa pasti config nya di dalam folder ini nah seperti ini jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gig game nya untuk memasang config nya dan untuk memasang config nya disini sangat gampang sekali ya cuy kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini seperti ini nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kita cari config nya dengan format yang sesuai dengan device kita masing-masing karena device saya level kamera 2 api nya level 3 kita sudah cek bersama tadi jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia config nya iphone 16 pro yuk by technogadget official langsung saja kita tekan import oke baiklah coy config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke coy untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dan langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu hasilnya oke coy proses selesai dan ini dia hasilnya coy benar-benar keren banget warnanya tidak terlalu oversaturasi namun tetap menyalai coy dan untuk warna langitnya juga keren banget disini ini birunya benar-benar terlihat sangat estetik dan untuk detailnya disini benar-benar mantep banget terasa banget untuk kualitas HDR nya oke coy kurang lebih seperti ini hasilnya so sekarang kita coba lagi masih di mode kamera let's go oke coy masih dengan objek yang sama namun dengan angle yang berbeda langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya coy oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya benar-benar detail banget warnanya pun enak untuk dipandang tidak terlalu oversaturasi dan ketajaman yang dihasilkan disini benar-benar cukup pas sekali dan untuk kualitas HDR range nya benar-benar luas dan detailnya itu benar-benar mantep banget coy walaupun kita zoom seperti ini namun detailnya itu tidak pecah sama sekali ya coy benar-benar tajam banget untuk hasilnya oke baiklah sekarang kita coba di mode potretnya coy let's go oke coy sekarang kita sudah berada di mode potret dan kita lihat rincihannya oke kurang lebih seperti ini untuk rincihannya dan kita coba dengan objek action figure seperti ini spider man langsung kita shoot oke coy kita tunggu hasil HDR nya hingga selesai kita tunggu dulu prosesnya oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya coy benar-benar detailnya itu mantep banget dan untuk skintoon kulit manusia disini sangat aman natural ya coy dan untuk fokus atau bokehnya pun disini benar-benar rapi banget coy bisa terlihat di tangan dan objek action figure ini benar-benar terlihat detail namun untuk background daun di belakang blur ya coy keren sekali benar-benar rapi untuk blur nya oke baiklah sekarang kita coba masih di mode potret namun di malam hari coy let's go oke sekarang kita sudah berada di mode potret dan di malam hari oke kurang lebih seperti ini untuk rincihannya dan kita coba ke objek human seperti ini kita fokuskan dan langsung saja kita shoot oke baik coy kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke baiklah proses selesai dan ini dia hasilnya untuk mode potret di malam hari benar-benar jernih banget coy untuk cahaya lampu tidak ada over shadow disini dan untuk fokusnya pun masih konsisten seperti di siang hari tadi benar-benar rapi dan untuk skintoon sekali lagi masih aman banget ya coy detail yang ditangkap pun juga sangat bagus di malam hari ini oke keren sekali hasilnya kurang lebih seperti ini sekarang kita coba di kamera ultrawide nya let's go oke sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide dan rincihannya sama seperti yang tadi langsung saja kita coba di objek yang sama ya coy langsung kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya sama seperti di main kameranya tadi tidak ada perubahan sama sekali ya benar-benar konsisten untuk tone yang dihasilkan di main kamera maupun kamera ultrawide nya detailnya pun benar-benar mantap dan HDR range nya benar-benar luas sekali oke baiklah sekarang yang terakhir kita coba di mode malamnya coy let's go oke sekarang kita sudah berada di mode nightshade dan untuk rincihannya seperti itu langsung saja kita coba di objek ini ya coy oke kita shoot kita tunggu proses nightshade nya oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai nice finally ini dia hasilnya wow benar-benar keren banget walaupun cukup banyak untuk cahaya lampu namun tidak membias sama sekali disini ya dan detail yang ditangkap pun benar-benar kuat banget tajam dan jernih pastinya so mungkin cukup sampai disini review konfig terbaru dari saya di gigam lmc 8.4 untuk konfig iphone 16 pro jangan lupa ikuti terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa like dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati